Lalu salah satu dari kerumunan orang itu bertanya kepada Nabi Isa Yesus anak Daud, kalau kamu bukan Tuhan Kamu tidak bisa memberi syafat pada kami Jadi kami harus kemana? Kamu lihat ke sebelah sana, kata Nabi Isa Di sana ada orang yang paling sibuk Orang yang paling Sibuk sesibuk-sibuknya orang biasanya Dia berlari ke kiri dan ke kanan Dia memanggil-manggil nama umatnya Itu dia Muhammad Salam teman-teman sekalian Berjumpa kembali dengan saya Arief Gule Di channel TV Laskar Kristus ini Ini channelnya kita bersama Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen Serta share video-video daripada channel ini Teman-teman sekalian, kali ini kita akan menanggapin Seorang Muslim, teman-teman sekalian Yang di ngaji cerdas Apakah dia ini mu'alaf atau bukan Tetapi teman-teman sekalian Kebanyakan mereka ini Yang bersaksi di ngaji cerdas Itu kurang Cerdas, teman-teman sekalian Walaupun nama itunya ngaji cerdas Tapi tidak cerdas ya Orang-orangnya orang-orang yang Menurut saya itu tak berbobot ya Dari mereka kutip ayat Alkitab Lalu mereka cocokkan ke Nabi Muhammad Lalu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Yesus Kristus mereka kutip lalu cocokkan ke Nabi Muhammad Nah teman-teman sekalian Kali ini kita akan menanggapin hal ini Karena katanya Yesus Kristus pernah berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 21 Dimana disana Yesus berkata bahwa Datang kepada Muhammad Karena Muhammad itu sibuk Memanggil-manggil nama umatnya Oleh karenanya saya mengajak kita Untuk menonton videonya terlebih dahulu Untuk ayatnya saya agak lupa sih ya Tapi memang seperti itu bunyinya Kalau kita bisa membaca mungkin ya Satu-satu kata-kata ya Di dalam Matius 7 ayat 21 Itu ketika orang-orang berbondong-bondong Menjumpai Yesus Yesus berkata Siapakah engkau? Aku tidak kenal engkau Hai para pembuat kejahatan Saya teringat dengan ayat itu Lalu salah satu dari Kerumunan orang itu bertanya kepada Nabi Isa Yesus anak Daud Kalau kamu bukan Tuhan Kamu tidak bisa memberi syafat kepada kami Jadi kami harus kemana? Kamu lihat ke sebelah sana Kata Nabi Isa Disana ada orang yang paling sibuk Orang yang paling Sibuk-sibuk-sibuknya orang biasanya Dia berlari ke kiri dan ke kanan Dia memanggil-manggil nama umatnya Itu dia Muhammad Dari situ Saya terbangun Saya bersujud Kira-kira pada saat itu jam 2 pagi Saya benar-benar menangis Dan saya merasa Pada saat itu Umur saya sia-sia Umur yang sia-sia Saya mempercayai seorang Rasul Seorang Nabi Menjadi Tuhan Dan tidak percaya Bahwa suatu saat Orang yang akan menjemput Dan memberikan syafat Dengan Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Disitu titik balik saya Saya mulai belajar Lebih lagi untuk mengenal dia Sampai dengan saat itu Ya teman-teman sekalian kita sudah dengarkan bersama Ngibulnya dan kebohongannya Juga tafsirannya Dan Karangan otaknya Mengenai ucapan Tuhan Yesus Kristus Di dalam Alkitab Yang menyuruh Untuk datang kepada Muhammad Ya Teman-teman sekalian Kita langsung saja melihat Alkitab Yang dia kutip Yaitu Matius pasal 7 Ayatnya yang ke-21 Bukan setiap orang yang berseru Kepadaku Tuhan-Tuhan Akan masuk ke dalam Kerajaan sorga Melainkah dia Yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga Pada hari terakhir Banyak orang akan berseru Kepadaku Tuhan-Tuhan Bukankah kami Bernubuat demi namamu Dan mengusir setak Demi namamu Dan mengadakan banyak mujizat Demi namamu juga Pada waktu itulah Aku akan berterus terang Kepada mereka Dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Enyalah daripadaku Kamu sekalian Pembuat kejahatan Nah teman-teman sekalian Kalau kita melihat ayat ini Sama sekali Kita tidak menemukan Ucapannya tadi Yang berkata Umatnya bertanya Pada Nabi Isa Atau kepada Yesus Kristus Karena Yesus tidak bisa Memberikan syafaat Kepada umatnya Kepada siapa kami pergi Lalu Yesus katakan Menurut dia Ucapannya tadi Teman-teman sekalian Cerita dongengnya Tadi Dia sampaikan Yesus katakan Ya datang Kepada orang yang ada di sana Lihat di sana Ada orang yang sibuk Sesibuk-sibuknya Orang itu Ya Yaitu Nabi Muhammad Yang sibuk mencari Dan menyebut-nyebut Nama Umatnya Teman-teman sekalian Ini lucu sekali Padahal teman-teman Kalau kita melihat Justru yang sibuk Menyebutkan nama Muhammad Adalah umatnya Bukan Muhammad Bukan Muhammad Sibuk sebutkan nama Umatnya Coba ya Lima kali sehari Mereka panggil Nama Muhammad Mereka selalu Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah Jadi justru mereka Yang terus teriak Itu narasinya Makanya dia katakan Saya menyesal Saya sudah Mentuhankan Seorang manusia Seorang rasul Yaitu Yesus Kristus Atau Isa Almasi Yang dia katakan tadi Teman-teman sekalian Ya Sangat sia-sia saja Makanya dia bangun Akhirnya dia sujud Dia berdoa Karena ternyata Dia mimpi Teman-teman sekalian Dia mimpi gitu Mimpi buruk Dia mimpi gitu Mimpi buruk Baik Teman-teman sekalian Kita akan kembali Kepada Alkitab Atau ayat Kitab Suci Yang dia kutip Matius 7 Ayat 21-23 Tadi ya Teman-teman ini Ditunjukkan Bukan Kepada Orang-orang yang takut Akan Tuhan Dan yang sungguh-sungguh Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Melainkan kepada Mereka Yaitu pengajar-pengajar Palsu Guru-guru Palsu Orang-orang yang Tidak Hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus Dan mereka Mengatasnamakan Tuhan Yesus Mereka menyembuhkan Demi nama Tuhan Yesus Tetapi mereka Tidak beriman Pada Tuhan Yesus Kristus Siapakah mereka Yang bisa melakukan Mujisat-mujisat itu Menyembuhkan Orang Yang buas Makanya Di ayat 16 Katakan Dari buahnya Kamu akan mengenal mereka Dapatkah orang memetik buah anggur Dari sebat duri Atau buah arat Dari rumput duri Dan seterusnya Teman-teman sekalian Tuhan memberikan Perbandingan Atau logika Kepada umat Bahwa Tidak mungkin Pohon durian Bisa menghasilkan Pohon mangga Atau tidak mungkin Pohon yang tidak baik Menghasilkan Buah pohon yang baik Ya Jadi Intinya Dari buahnya Kita melihat mereka Saat ini ada banyak sekali Nabi-nabi palsu Guru-guru palsu Yang mengatakan Dia adalah rasul Mendapatkan Wahyu Dari Apa namanya Dari malaikat Ya Dari katakan Aku nabi Aku rasul Gitu ya Banyak yang akan bermuncul Di akhir jaman Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus Nah orang-orang demikian lah Yang ditolak oleh Tuhan Yesus Kristus Nanti di ayat 21 sampai 23 Di 23 katakan Pada waktu itulah Aku akan berterus terang Kepada mereka Dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Enyalah daripadaku Kamu sekalian Pembuat kejahatan Nah jadi teman-teman sekalian Sangat jelas ya Disini tidak ada kalimat Bahwa Yesus menyuruh Untuk datang kepada Muhammad Untuk belajar kepada Muhammad Dan untuk bersolawat Untuk Muhammad Dan meminta doa Kepada Muhammad Dan juga meminta Segala sesuatunya Dalam nama Muhammad Ya Di ayat ini Kita tidak menemukan Sama sekali teman-teman sekalian Maka kita bisa simpulkan Ibu ini Cuma mimpi buruk Ibu ini Hanya ngibul Ya Hanya bercerita Dongen ya Entah dari mana Dia dengar cerita itu Lalu dia Anggap Bahwa itu Kitab suci Kristen Menceritakan demikian ya Karena inilah pekerjaan mereka Teman-teman Mereka katakan bahwa Ada nubuatan Nabi Muhammad Bahkan ada Nabi Muhammad Namanya Ya di dalam Taurat dan Injil Dan banyak lagi Walaupun Di lain Sisi mereka selalu Menjejelekan Taurat dan Injil Jabur Ya kita Masmur teman-teman sekalian Mereka selalu Hina-hina Sudah dipalsukan Sudah diselewengkan Tetapi Mereka terus sibuk Untuk mengutip-ngutip Ayat-ayat Alkitab Untuk mereka cocokan Kepada Nabi mereka Ya jadi teman-teman sekalian Biarkan mereka Ya Jangan kita ambil pusing Hanya saja Apa yang salah Tetap kita luruskan juga Karena ini sangat berbahaya Ini disebarkan di media sosial Apalagi di platform Youtube Akan ditonton Sepanjang masa Teman-teman sekalian ya Selagi ada Youtube Ke generasi-generasi berikut Maka tetap akan mendengarkan Ocehan para mu'alaf Dan juga para ustad Yang suka menghina Menista Dan menjelekan Agama Kristen Itu sebabnya Kami hadir Untuk terus Meng-cover iman kita Meluruskan apa yang salah Dan menjawab Apa yang menjadi Keraguan-raguan Dalam hati orang-orang Yang ingin Bertanya dengan Sungguh-sungguh Terima kasih teman-teman sekalian Sudah menonton Sampai selesai Dan sampai ketemu Di video saya selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati kita Salam Terima kasih telah menonton